Taukah kalian lur bahwa dalam dekade satu tahun terakhir ini Sebanyak tujuh anggota kepolisian menjadi korban eskalasi konflik bersenjata Dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM Belansir dari catatan yang dirilis oleh komisi untuk orang hilang dan korban Tindak kekerasan atau yang disingkat kontras Dilaporkan bahwa dalam periode Juli 2023 sampai Juni 2024 Terdapat 35 peristiwa konflik yang melibatkan antara aparat dengan OPM Sebanyak 10 diantaranya melibatkan anggota kepolisian Merespon hal ini koordinator kontras yakni Dimas Bagus Arya mengatakan Bahwa peristiwa konflik tersebut mengakibatkan 13 korban luka dan 46 korban tewas Tujuh diantaranya merupakan anggota kepolisian Dimas menilai bahwa jatuhnya korban baik dari kubu OPM Warga sipil dan aparat keamanan merupakan imbas dari adanya kebijakan pendekatan aparat keamanan Yang kurang tepat dalam menyikapi konflik bersenjata yang selama ini terjadi di Papua Dimas menyebut bahwa model pendekatan yang diterapkan oleh prajurit TNI Polri Bukanlah solusi yang tepat untuk menangani konflik bersenjata di Papua Melainkan model pendekatan tersebut hanya akan menyebabkan terjadinya keberlanjutan jatuhnya banyak korban Selain itu Dimas menilai bahwa terdapat dualisme antara TNI dan Polri Dalam menangani kelompok separatis yang selama ini terjadi di Papua Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menetapkan nama OPM pada kelompok separatis di Papua Sedangkan Polri hingga detik ini masih menggunakan terminologi lama yakni kelompok kriminal bersenjata atau KKB Fenomena ini pun terlihat semacam perbutan klaim entitas mana yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi konflik di Papua Dimas menilai bahwa perbedaan pendekatan antara Polri dan TNI ini justru akan membuat konflik internal baru Yang menyebabkan tanah Papua semakin kacau Bagaimana menurut pendapat kalian lor terkait dengan kritik dari koordinator kontras ini? Padahal selama ini prajurit TNI Polri telah berupaya semaksimal Mungkin untuk menumpas kelompok separatis di Papua Bukannya didukung tapi prajurit TNI Polri justru malah selalu mendapat kritikan pedas Terima kasih